Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Judul materi kami yaitu konsep dan praktik presentasi ilmiah Dan ada pun nama kelompok yaitu Muhammad Noval Rizki Arif, Wardi Ningsi, Ardiansa, Anissa Rifaraman, dan Darmi Ferli Pengertian Presentasi Ilmiah Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah Karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban memenyebarkan ilmu yang dimilikinya Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan Tujuan Presentasi Ilmiah 1. Memberi Informasi Presentasi yang bertujuan memberikan informasi dilakukan ketika peserta belum mengenal topik yang dibahas 2. Mempengaruhi atau membujuk peserta Presentasi bertujuan mempengaruhi orang lain yang memiliki kill to action Apa yang harus dilakukan oleh peserta setelah melakukan presentasi Tata cara presentasi ilmiah 1. Penyaji harus memberikan informasi kepada peserta Penyaji harus memberikan informasi kepada peserta secara memadai Informasi memadai akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh materi secara tertulis Baik materi lengkap, makalah maupun materi dalam bentuk slide powerpoint 2. Penyaji memanfaatkan waktu Penyaji membentangkan materi dalam waktu yang terbatas Sebaiknya materi berbentuk butir-butir atau gagasan yang penting yang pengembangannya dilakukan secara lisan 3. Penyaji menaati etika yang berlaku Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah Etika dalam presentasi perlu diperhatikan karena forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademis Langkah-langkah Presentasi Ilmiah 1. Analisis sesaran 2. Survei lokasi 3. Kerangka dan struktur 4. Penelitian dan penerapan 5. Penulisan 6. Latihan 7. Penyampaian dan penyajian Selanjutnya etika dalam presentasi ilmiah 1. Etika penyaji Penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada peserta 2. Penyaji mengutamakan kejujuran Selanjutnya etika moderator Yaitu adil dan taat jadwal 3. Etika notulen Yaitu mencatat hal dengan rapi dan teliti semua hal yang tertangkap dalam forum Meringkas hasil catatan dan membagikan ke forum 4. Etika teknisi Memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik Mengontrol peralatan selama presentasi 5. Etika peserta Peserta menyimak dengan baik Dan peserta tidak meninggalkan forum Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari keseluruhan materi kami Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan Presentasi ilmiah adalah Suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang Atau publik atau kalangan terbatas Dalam rangka menyampaikan temuan Pemikiran atau memberikan informasi yang bermanfaat Dalam dunia akademik Melakukan presentasi ilmiah Merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum inteleksual Dalam menyampaikan dan menyebarluaskan ilmunya Terima kasih Inilah hasil penerapan dari kelompok kami Tentang kompsel dan praktik presentasi ilmiah Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Kami kelompok 4 Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat menikmati